Kepanggil semua kekuatanmu dengan mantraku ke dalam panganku. Oh, segorong gini! Saya akan tunjukkan kepada mereka, kalau saya adalah Dharma Putra yang terbaik. Lalu? Saya ingin membangun rembulan, seperti dalam mimpi saya. Kamu ingin menjadi raja? Semua orang boleh bermimpi, tapi mimpimu terlalu jauh mengawang. Apakah karena saya bukan keturunan raja? Bukankah Ken Arok seorang sudra? Keajaiban hanya terjadi sekali. Itu dinamakan perkecualian alam. Saya mau panggil setuburu, karena mimpi-mimpi saya pun sebuah keajaiban alam. Satu yang harus kamu camkan. Jangan mudah percaya pada siapapun. Kamu akan menghadapi wajah yang tersenyum, tapi di belakangmu puluhan keris siap menikamu. Kamu akan sering mendapat pujian, tapi sebenarnya kamu sedang dimaki-maki. Apakah saya tidak bisa mempercayai sahabat-sahabat saya sama Dharma Putra Guru? Kalau kamu memiliki rahasia, cukup kamu dan bayanganmu sendiri yang tahu. Saya pernah kenal kehidupan Kedaton yang penuh dengan tata kerama. Tapi semua kebohongan dan kedengkian, kelicikan, senang bersembunyi di balik tata kerama, dan senyum palsu yang tersungging. Selama ini kamu melihat rampok-rampok yang senantiasa disembah. Penipu yang dimintai nasihat, dan hal-hal lain yang mencicikan. Tapi sebagai Dharma Putra, mata hatimu tidak pernah menangkapnya. Kalau kamu meneruskan cita-citamu, kamu akan masuk dalam dunia busuk itu. Tidak usah ragu. Semua itu supaya kamu sudah siap menghadapi, dan tidak pernah terkejut-kejut. Tapan kamu berangkat. Saya akan langsung kemaja pahit, Guru. Sebenarnya, sudah terlalu lama saya meninggalkan tugas. Mas, mudah-mudahan kamu bisa menggapai apa yang kamu impikan. Meski harus melewati kenangan darah.